5 hari yang lalu ofisial PSIM Jogja resmi mengucapkan terima kasih pada seluruh pelatih dan pemain di kompetisi musim lalu. Secara tidak langsung PSIM memberikan isyarat skuad musim lalu dibubarkan. Kurang dari sepekan PSIM Jogja kini resmi mengumumkan pelatih baru untuk musim depan. Seto Nurdiantoro resmi jadi pelatih PSIM Jogja untuk musim depan. Inilah komentar Seto Nurdiantoro usai diresmikan jadi pelatih baru PSIM Jogja. Seperti kembali ke rumah, di PSIM lah saya memulai karir sebagai pemain dan pelatih sepak bola. Jadi seperti ada utang budi juga di PSIM Jogja, ujar Seto. Harapan saya sama seperti keinginan manajemen dan supporter yakni mampu membawa PSIM Jogja kembali bermain di level tertinggi. PSIM Jogja pun jadi tim Liga 2 pertama yang sudah mengumumkan pelatih baru. Persiapan panjang dan serius nampaknya akan dilakukan tim berjuluk Laskar Mataram musim depan. Target promosi ke Liga 1 sudah tidak bisa ditawar menjadi alasan PSIM Jogja akan tampil maksimal musim depan. Seto Nurdiantoro kini mulai menyusun squad untuk bisa memenuhi target yang diberikan. Dalam beberapa pekan ke depan nampaknya bursa transfer pemain PSIM Jogja akan mulai ramai di perbincangan. Keputusan mendatangkan pelatih dahulu kemudian pemain adalah keputusan tepat. Nantinya pelatih bisa menentukan pemain incaran sesuai dengan kebutuhan tim. Mampukah Seto menuntaskan utang budi dengan membawa PSIM promosi musim depan? Terima kasih.